Si miskin dan si munafik pemilik pohon kurma. Alkisah pada masa Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Setiap usai menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, bersama baginda Nabi Abu Dujanah selalu tidak sabar. Ia terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Hingga suatu hari Rasulullah SAW bertanya langsung kepada lelaki tersebut. Wahai saudaraku, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah sehingga kamu tidak pernah menunggu ku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, Ya Rasulullah kami punya satu alasan. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarang rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami, ucap Abu Dujanah. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang ada di hadapannya akan mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah. Lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma itu. Lanjut Abu Dujanah dengan gelisah. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Pandangan mata Rasulullah sontak berkaca-kaca. Lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma. Abu Dujanah pun kemudian menjelaskan pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah mengatakan, Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrut berwarna biru. Disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Disitu tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawa Rasulullah SAW. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini lantas menjawab dengan tegas. Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar Asyidik Rodiaun Bawuan datang lantas berkata, Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya sangat unggul. Si munafik berkata kegirangan, Oke, ya sudah, aku jual. Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana, sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan mendatangi istrinya lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahnya pun tak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikitpun. Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Pemirsa Banyuwangi TV, dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Adapun panen daripada janji itu bukanlah kontan sekarang, namun di hari akhirat kelab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.